Oke, jumpa lagi di Maggilan Channel. Di video kali ini saya akan membahas Melody Gitar dari lagu Jirok yaitu Ceria yang kemarin sudah saya buat untuk cover video shotnya. Untuk cover yang fullnya saya belum buat. Oke, jadi kemarin banyak teman-teman yang berkomentar untuk dibikinkan tutorialnya. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi untuk Melody Girok Ceria ini main di nada dasar 2 sama dengan D teman-teman. Tapi untuk melodi yang awal-awalnya itu D nya berubah menjadi D minor teman-teman. Oke, saya akan mainkan dulu untuk melodinya dari awal sampai akhir. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih telah menonton! Nah, oke. Jadi seperti itu untuk melodinya teman-teman ya. Oke, jadi nanti di akhir video saya akan kasih untuk slow melodinya dari awal sampai akhir. Sekarang saya coba untuk jelaskan dulu. Jadi diawali di senar 2 sini, fret 6. Nah, oke sampai di sini dulu. Jadi di senar 2 slide dari 5 ke 6. Lalu kembali ke 5. Lalu ke senar 3 fret ke 7. Nah, lalu kembali ke senar 2 fret ke 6. Lalu kembali ke senar 2 fret ke 6. Lalu ke senar 2 fret ke 7. Lalu ke senar 3 fret ke 7. slide ke 9 nah, bola balik untuk slide-nya nah, seperti itu nah, ini itu masuknya itu agak susah teman-teman ya, jadi main perasaan untuk di backing tag-nya, jadi dengerin suara bass-nya lalu ambilnya di sini nah, sampai situ dulu ya jadi di senar 2 flat ke 13, ini urut teman-teman ya nah, urut di, urut mundur jadi 13, 12 eh, 13, 12, 11, sama 10 nah, lalu ke senar 3 flat ke 12, sama 10 nah, lalu ini ada legato nah, jadi habis mati di sini lalu langsung legato di senar 3 flat ke 9 nah, seperti itu senar 3 flat 9 ke 10 untuk legatonya nah, lalu ke senar 4 flat 12 lalu mundur ke flat 10 untuk senar 4-nya nah, lalu diulangi lagi di senar atasnya eh nah, tapi cuma sampai sini aja teman-teman ya lalu ini kembali nah nah, jadi habis yang ini legato yang sini nah lalu yang habis di senar 5 flat ke 12 itu balik ke bawah lagi ya teman-teman balik di senar 4 lagi fret ke eh, fret ke 9 itu ya fret ke 9 nah, lalu nah, fret ke 9 lalu ke 10 12 12 untuk senar 4-nya nah, lalu matinya di nih lalu terakhir di senar 3 fret ke 9 nah, lalu ke senar 2 nah senar 2-nya ini di fret ke 10 slide ke 12 nah lalu ini dikasih kayak mati gitu teman-teman ya nah 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 seperti itu itu di senar 2 semua di senar 2 fret ke 12 lalu ke 13 ke 15 lalu ke 17 nah lalu ini terakhir sendiri dikasih slide nah ini dikasih legato nah nah enggak enggak dikasih legato juga enggak apa-apa sih nah terakhir di banding di senar 2 fret ke 15 banding 1 nah lalu ini dikasih kayak angkatan gitu nah nah oke sampai situ dulu habis dikasih angkatan itu di senar 2 fret 12 kayak mainnya itu kayak dilepasin eh mainnya itu kayak dilepas-lepasin gitu teman-teman ya nah nah seperti itu di senar 2 fret 12 lalu mundur ke 10 lalu ini dikasih legato 9 10 nya di senar 2 nah lalu ke senar 3 fret ke 11 sama 9 nah gitu nah lalu nah kayak dimatematikan gitu teman-teman ya mundur ke fret 8 untuk senar 3 nya nah nah seperti itu nah ini dikasih pull off nah lalu ke senar 4 fret ke 9 nah lalu ini slide mundur di senar 5 fret ke 9 menuju 7 nah seperti itu nah yang ini di pull off tadi teman-teman ya lalu mundur lagi di senar 5 nya fret ke 6 ini 3 kali teman-teman ya bunyinya 3 kali sama slide nya hammer lalu nah sisanya bunyi hammer itu di slide hammer nya di 6 senar 5 fret 6 ke 7 nah lalu slide nya dari 7 ke 9 nah seperti itu lalu lalu ke senar 3 fret ke 9 dan 8 nah seperti itu 3 10 off ya nah seperti itu lalu lalu nah sampai sini dulu ini sebenarnya urut semua teman-teman ya urut apa naik 1 fret 1 fret jadi awalnya dari senar 4 senar 4 fret 11 lalu senar 3 nya di fret 8 nah lalu balik lagi di senar 4 fret ke 10 sama 11 lalu dan senar 3 nya tambah di fret 9 lalu ke fret 11 nah lalu ini diurut nah ini kan urut teman-teman nah urut dari sini sebenarnya tapi kalau di senar 1 kan kejauhan jadi diambil dari senar 2 nah senar 2 di fret 9 10 11 lalu turun ke senar 1 fret 7 8 9 sampai ke 12 nah ini juga urut semua teman-teman dari fret ke 9 menuju ke 12 sampai ke 12 pokoknya nah lalu setelah itu lalu setelah itu nah ini di senar 1 fret ke 12 awalnya di 11 dulu teman-teman lalu di hammer lalu di legato ya lalu ke senar 2 fret 12 lalu ke senar 3 fret ke 10 eh fret ke 11 nah lalu di slide mundur ke fret 9 di senar 3 nah ini gak usah dipetik ya teman-teman di slide aja untuk nah ini kan sudah slide lalu ini di slide lagi mundur sisanya nah slide dari tenar 3 fret 10 menuju ke 11 fret ke 11 menuju ke 9 lalu 9 ke 8 itu juga di slide sisanya bunyi teman-teman ya nah dipetik lagi waktu kembali ke fret ke 9 eh iya fret ke 9 nah lalu nah habis itu jadi ini bending di senar 3 fret 11 nah bending lalu turunnya itu sambil nge-pull off teman-teman ya nah sambil nge-pull off sambil habis itu hammer nah lega itu bending jadi satu semua disini nah nah lalu tambah ke senar 4 fret 9 dan 11 nah dimatiin yang waktu di senar 3 fret ke 9 nah 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 ini nah ini senar 3 fret ke 9 lalu 11 nah untuk ke 11 menuju ke 13 nya itu di slide nah lalu ke senar 2 fret 12 nah ini dimatikan lagi nah di slide lagi dari 12 ke 14 nah ini sama kayak yang teknik yang ini tadi nah cuman ini 2 kali teman-teman ya untuk bendingnya kalau yang tadi kan 1 kali nah kalau yang ini nah seperti itu jadi dibanding 2 kali di senar 1 fret 14 lalu sambil nge-pull off lalu dihabis itu dihammer nah cuman ini gak pake hammer di senar 1 fret 14 lagi teman-teman ya langsung naik ke senar 2 fret 14 nah lalu ke senar 2 fret 12 lalu ketika posisi seperti ini langsung tangannya nyinggul senar 1 fret 1 eh senar 1 fret 12 nah setelah itu nunggu lalu ke fret 14 lagi untuk senar 2 nya nah setelah itu nah itu tinggal main bending-bending aja teman-teman ya bending di fret 18 atau kalau misalkan teman-teman punya akustik tapi gak nyampe ya disini aja teman-teman disini juga boleh nah nah gitu juga boleh di senar 1 fret ke 14 sama 16 tapi untuk kemiripannya gak kayak di senar 2 fret 18 ini teman-teman ya kalau fret kalau bending di senar 2 kan gak mudah putus juga teman-teman oke jadi seperti itu untuk melodinya oke sekarang saya akan mainkan dengan pelan-pelan dari awal sampai akhir teman-teman ya sejaitan sejaitan selamat menikmati oke jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk melodi jirok ceria jadi yang saya buat di short itu adalah pakai gitar akustik teman-teman ya jadi kurang lebih seperti itu untuk permainannya saya mohon maaf jika ada ketidaksamaan dalam tutorial melodi tadi dengan versi altlinya saya disini cuma sharing aja buat teman-teman bisa membantu teman-teman yang sedang mencari melodi jirok ceria oke saya rasa cukup kurang lebihnya saya mohon maaf sampai ketemu di konten-konten saya yang selanjutnya terima kasih salam gila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati